selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gunakan ini ya teman-teman ya dan tidak lupa untuk ini menggoreng minyak ya teman-teman ya pokoknya simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya aku sudah rebus airnya ya teman-teman ya untuk ini untuk merebus kembangkulnya ini ya nah kayak gini rebusnya jangan lama-lama ya teman-teman ya direbus sebentar gitu saja nah kayak gini nah kayak gini saja ya teman-teman ya lanjut aku tiriskan nah kayak gini jangan terlalu matang pokoknya ya kalau ngerebus nah kayak gini lanjut aku mau ngeracik bumbunya lanjut aku goreng ya teman-teman ya nah kayak gini nah dan ini ya teman-teman ya satu butir telur tadi ya teman-teman ya aku kocok lepas kayak gini terus aku mau kasih sedikit ini kaldu jamur ya teman-teman ya nah kayak gini kita aduk ini untuk celupan apa untuk celupannya ya teman-teman ya yang basah celupan basah nah kayak gini terus aku tambahin ini apa ini air sedikit saja nah kayak gini kayak gini ini nanti ya rebusannya ini nanti ini aku celupin di ini dulu di telurnya ini lanjut ini tepung apa tepung keringnya ini ya teman-teman ya lanjut aku goreng pokoknya simak terus ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya aku sudah menyiapkan ini apa minyak minyaknya sudah panas ya teman-teman ya dan ini aku mau menggorengnya ya dan aku menggunakan tangan ya teman-teman ya tangan aku sudah bersih nah ini kayak gini ya teman-teman ya kita celupin kayak gini kita celupin di apa ini kocokan telur dan lanjut nah kayak gini tangan aku sudah bersih ya teman-teman ya sudah cuci tangan nah kayak gini dan pokoknya kalau ngerebus tadi ya teman-teman ya jangan terlalu matang nanti kalau terlalu matang itu hancur ya teman-teman ya kalau digoreng kayak gini kita goreng bismillahirrahmanirrahim nah sangat mudah sekali ya teman-teman ya selamat menikmati ya selamat menikmati nah ini ya teman-teman ya penggorengan pertamanya sudah aku tiriskan ya teman-teman ya dan ini lanjut aku mau goreng yang kedua ya teman-teman ya nah kayak gini pokoknya sangat simpel sekali ya teman-teman ya ini percobaan ya teman-teman ya aku baru pertama membuat ini ya ini ya pokoknya kita tunggu sampai kuning ya teman-teman ya dan ini aku mau balik dulu ini nanti ditotorin dengan saus sambal atau saus tomat ya teman-teman ya mantap sekali ya itu apa brokoli hijau itu ya juga enak ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya kembangko crispy ala salsa bilet channel ya teman-teman ya sangat enak gurih sekali ya teman-teman ya dan ini masih hangat dicocolin dengan saus tomat atau saus sambal ya pokoknya mantap ya teman-teman ya teman-teman boleh coba resep saya ini pokoknya sangat simpel sekali ya teman-teman ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe salsa bilet channel ya teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati